Des Pilkada Sulawesi Barat, Sulbar, menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, dari Kabupaten Sesulbar. Kesbangpol Kabupaten, serta sejumlah stakeholder lainnya, guna membahas perkembangan tahapan pemilihan kepala daerah, Pilkada 2024. Pertemuan yang dilaksanakan secara virtual ini menghasilkan beberapa laporan terkait situasi terkini dari berbagai wilayah di Sulbar. Pelat Kepala Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan koordinasi rutin sebagai bentuk pengawasan dan monitoring dalam menyukseskan Pilkada mendatang. Setiap hari Selasa, kita akan mengadakan pertemuan rutin dengan semua stakeholder, ujar Herdin saat ditemui di Media Center Des Pilkada Sulbar, kantor Diskom Infopers, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 29 Oktober 2024. Herdin juga menjelaskan, dalam rapat kali ini terdapat beberapa laporan penting dari Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Polewali Mandar, Polman, mengenai potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, ASN, dan Kepala Desa. Bawaslu Mamuju melaporkan ada 16 temuan pelanggaran netralitas ASN, ditambah dua kasus yang tengah ditindaklanjuti oleh BKN. Proses pelaporan saat ini lebih cepat karena langsung diteruskan ke pusat, tidak lagi melalui tahap kabupaten dan provinsi seperti sebelumnya, ungkapnya. Sementara itu, di Polman dilaporkan bahwa seorang kepala desa sedang menjalani pemeriksaan karena terindikasi berpihak pada salah satu pasangan calon. Selain itu, terdapat ASN yang diduga mengkampanyekan dukungan terkait beasiswa untuk anak sekolah yang juga dinilai melanggar asas netralitas. Lebih lanjut, Herdin menjelaskan bahwa tugas Des Pilkada 2024 mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2005, yang mencakup pemantauan pelaksanaan pilkada, pengawasan terhadap semua calon, memberikan rekomendasi atas permasalahan yang muncul, serta melaporkan perkembangan pilkada kepada mendagri. Komunikasikan langsung dengan teman-teman pihak lain yang ada yang kita cintai bersama. Terakhir saya mungkin dari pertemuan tadi, apa pasal yang diterima aduannya dari kabupaten ataupun provinsi juga? Saya lihat tadi ya, kalau dua tadi bawah itu yang menyampaikan Mamuju dengan Polman. Kalau Mamuju menyampaikan terkait tentang sudah ada 16 temuan plus dua temuan yang sudah sementara berproses di BKN. Kemudian, ketua bawah seluruh kabupaten mengingat bahwa prosesnya sekarang sudah berbeda dengan era yang dulu. Kalau yang dulu, singgah dulu di kabupaten misalnya, kemudian provinsi mengalami proses baru naik ke atas. Sekarang tidak, itu langsung naik ke atas. Kemudian kalau Polman terkait sudah adanya kepala desa yang sudah masuk dalam proses pemeriksaan dan adanya AISEN yang disosialisasikan untuk mendukung salah satu pasuan Bupati terkait tentang pihak siswa anak sekolah. Untuk lebih lingkarin, tidak boleh konfirmasi langsung ke bawah kabupaten yang dimaksa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!